Ya Prama, rencananya sidang panipura akan digelar pukul 1 siang nanti. Lalu sudah ada berapa fraksi yang menyetujui revisi KPK ini Prama? Ya, baik Cakri dalam rapat harmonisasi panitia kerja revisi undang-undang KPK di badan legislasi DPR Rabu sore kemarin. Hanya fraksi Gerindra yang secara tegas mengatakan atau menolak undang-undang KPK untuk direvisi. 9 fraksi yang setuju agar pembahasan revisi undang-undang KPK dilanjutkan yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS, fraksi Hanura, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi P3, fraksi Golkar, dan juga fraksi PAN. Namun, Demokrat melalui ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono secara tiba-tiba menginstruksikan fraksi Demokrat di DPR untuk menolak rencana revisi undang-undang KPK. Hal tersebut dibenarkan oleh pimpinan DPR RI dari fraksi Demokrat Agus Hermanto. Menurut Agus, sebaiknya pada rapat paripurna nanti jangan terlebih dahulu membahas mengenai revisi undang-undang KPK. Karena revisi tersebut masih harus dikaji apakah nantinya revisi tersebut menguatkan KPK atau justru melemahkan KPK. Dan 9 dari 10 fraksi DPR telah setuju melanjutkan pembahasan revisi undang-undang KPK dan hanya fraksi Gerinda yang menolak revisi undang-undang KPK akan dibawa ke paripurna untuk ditetapkan sebagai usul dari inisiatif DPR. Dan berikut Cakri dan pemirsa penyataan dari wakil ketua DPR di gedung DPR Agus Hermanto. Itu sudah dikutuskan di Panja di Balai. Dan kemudian disampaikan kepada pimpinan. Dan pimpinan pun juga kemarin sore saya belum menerima. Mungkin barang tadi sudah sore sekali, bahkan malam. Maka rencananya pagi ini dilaksanakan rapat BAMUS. Tentunya kita harus melihat secara luas, secara jernih, dan secara betul-betul secara fokus. Kita ketahui bahwa intinya revisi undang-undang KPK itu harus menguatkan KPK. Kalau melemahkan KPK tentunya DPR tidak setuju. Harus menguatkan KPK. Setelah kemarin tentunya dalam waktu yang cukup singkat, Balai itu bekerja. Itu kan ada hasilnya. Hasilnya baru dibahas di Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat hari ini juga memberikan suatu pandangan. Bahwa seyogianya rapat paripurna nanti belum membahas masalah revisi RU KPK. Karena hasil dari kemarin kan harus kita pelajari dulu. Apakah betul bahwa revisi itu memperkuat daripada KPK.